Amalan untuk menyadarkan suami yang terkena pelet dari penakur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmatkan Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, salam bahagia dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya Rabbim. Saya Baromduni masih membahas putaran suami yang terkena pelet wanita lain atau pelakor. Nah dalam kesempatan kali ini saya akan share amalan, insya Allah ini mudah, untuk menyadarkan suami yang terkena pelet oleh wanita lain. Nah, amalan yang saya share ini memang tergolong mudah dan cocok, cocoknya ya untuk kasus yang ringan. Nah, kalau untuk kasus yang berat dan pengaruh peletnya ini sudah mendalam, ini butuh waktu yang cukup lama untuk menyembuhkan suami dengan amalan yang akan saya share ini. Nah, jadi saran saya ketika sudah ada indikasi suami Anda ini selingkuh atau suami ini terkena pelet oleh wanita lain, maka sesegera mungkin ya untuk ambil tindakan. Nah, jangan kalau sudah parah baru ambil tindakan. Nah, langsung saja berikut ini adalah tata cara amalan ya menyadarkan suami yang terkena pelet dari pelakor. Nah, langkah yang pertama adalah siapkan satu gelas air hujan, dimana dalam cara memperolehnya, air ini langsung dari langit jatuhnya ke gelas Anda, tidak melalui perantara genteng atau yang lainnya. Nah, hal ini untuk menjaga agar kesucian air tersebut. Dan untuk hasil yang maksimal, lakukan penampungan air hujan ini di hari kelahiran suami Anda. Nah, semisal suami Anda ini lahir di hari selasa, maka lakukan penampungan air hujan ini di hari selasa tersebut. Lanjut, untuk yang kedua, wiridkan sekali saja surah al-fateha, ayat kursi, dan lima ayat pertama dari surah jin. Nah, jika memungkinkan, amalkan di dekat suami Anda ketika suami tertidur. Ya, tapi telinga suami Anda ini tetap mendengarkan bacaan wirid Anda. Nah, setelah selesai, Anda bisa memercikan air di gelas ke wajah suami Anda. Tidak perlu sampai habis, tapi juga jangan terlalu sedikit, minimal tiga kali percikan. Nah, sebagai catatan saja ya, amalan ini bisa diamalkan seminggu sekali. Lalu, untuk air hujannya tidak bisa Anda tampung jika sudah lewat hari. Ya, maksudnya begini ya, saudara-saudaraku semua. Semisal Anda ini menampung air hujan di hari Senin, maka bisa Anda gunakan air tersebut di hari Senin sampai hari Minggu. Ya, jika ingin mengamalkan lagi, maka Anda ini harus menampung air di hari Senin lagi. Nah, kendala amalan ini sangat bergantung kepada air hujan tersebut yang terjadi di hari yang ditentukan. Nah, jika di hari tersebut tidak hujan, maka Anda tidak bisa melakukan untuk amalan ini. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Jika Anda ingin konsultasi untuk masalah rumah tangga Anda, atau masalah suami terkena pelet, atau masalah asmara yang lainnya, silakan Anda bisa konsultasi dengan saya langsung, atau lewat asisten saya dengan Mas Adi, Monggo. Dan silakan Anda bisa cek nomor kontak saya di deskripsi video ini. Dan satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silakan klik subscribe, like, dan share. Agar channel ini semakin berkembang, dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda semuanya. Saya Baram Dhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa.